Untuk itu, di segmen ini kita akan mulai dengan pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan untuk maju ke meja pertanyaan. Calon bupati, silakan mengambil bola di dalam fishbowl. Baik, boleh ditunjukkan ke arah tengah Bapak. Hurufnya adalah C. Baik, terima kasih. Boleh dikembalikan ke dalam fishbowl. Ibu calon wakil bupati, silakan mengambil amplop huruf C di rak sebelah kiri. Ada tiga pertanyaan, diambil satu saja. Baik, boleh diserahkan ke saya. Terima kasih. Paslon nomor urut 2, kami persilakan kembali ke podium. Hadirin dan pemirsa, amplop masih tersegel. Inilah yang diambil oleh paslon nomor urut 2. Akan kami bacakan. Kita mulai, silakan berdiri di podium. Kita mulai untuk pasangan calon nomor urut 2. Reformasi birokrasi masih menjadi isu penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah kabupaten mimika untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya penataan aparatur sipil negara atau ASN. Pertanyaannya, apa strategi yang paslon akan lakukan untuk menata ASN, sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik, terutama pelayanan kepada orang asli Papua yang berada di distrik-distrik dan kampung-kampung sesuai visi misi Anda. Waktu menjawab selama 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Pemerintahan kabupaten mimika sangat penting bagi investasi dengan bagi masyarakat umum di kabupaten mimika, terkhususnya untuk suku Amume, suku Kamoro, dan 7 suku yang mendiami kawasan kabupaten yang kita centai, kabupaten mimika. Mimika sangat penting bagi Indonesia, bagi investasi, bagi orang Papua, bagi semua. Maka pelayanan harus ditransparansi, terbuka, dan menempatkan birokrasi pemerintah harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang memiliki, supaya tidak ada korupsi dan tidak ada permasalahan, dan kemiskinan harus diperantas, karena ada birokrasi-birokrasi administrasi yang benar dan baik. Untuk itu, kami berkomitmen untuk memperbaiki administrasi pemerintahan dengan menempatkan pemerintahan dengan benar dan transparansi, dengan digitalisasi, supaya kemudahan pelayanan publik, pelayanan masyarakat, bisa layani secara baik dengan satu pindu pemerintahan yang optimis dan optimal dan transparan. Kita akan menempatkan pegawai-pegawai di daerah pesisir, agar masyarakat Papua bisa terlayani dengan baik, dan kita menempatkan semua aparatur ASN yang betul-betul bekerja dengan baik, dan juga berkemampuan untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Dan kita akan utamakan suku Kamoro, suku Amume, harus di Tuhan di negeri sendiri, di pemerintahan kabupaten ini. Kalau ada kurang kemampuan, kita akan kasih pelatihan, supaya mereka dapat pelatihan-pelatihan khusus, supaya kabupaten-kabupaten masing-masing ini bisa terlihat orang warna asli orang Papua, terutama kepada orang Amume dan orang Kamoro. Itu yang kita akan lakukan dan perjuangkan di tempat ini. Maka butuh orang muda untuk menubah pemerintahan duduk kembali. Terima kasih pasangan calon nomor urut dua, kami persilakan duduk kembali.